Halo halo, hari ini kita bakal bahas dasar-dasar oil pastel yang perlu untuk diketahui sama teman-teman semua Nah, oil pastel ini tentunya merupakan media gambar yang super duper cepat karena gampang buat gambar pakai oil pastel karena kita gak perlu space yang banyak, gak perlu nyiapin barang-barang lainnya gitu, dimana kalau pakai watercolor ataupun acrylic tentunya teman-teman harus kayak sedikit effortnya agak lebih gitu Nah, tiap brand itu mengeluarkan oil pastel yang artist grade, ada yang student grade student grade biasanya lebih affordable harganya, lebih murah dan yang artist grade tentu harganya lebih pricey ya Nah, masuk ke penggunaan oil pastel, sejauh ini ada tiga cara yang aku temui yang pertama ialah teknik blurring blurring bahasa Indonesia-nya buram ya teman-teman That's weird, I know Teman-teman bisa menggunakan jari untuk memburamkan warna dari oil pastel bisa menggunakan korek kuping atau cotton bud seperti yang teman-teman lihat di layar dan yang terakhir teman-teman bisa menggunakan teknik blurring dengan paper stump ya, ini dia paper stump-nya, tampilan paper stump-nya aku pakai dari brand Mia, Mia Himi kalau nggak salah, ya Nah, maju ke teknik blending teknik blending itu seperti apa ya karena ketika nyari sumber bahasa Indonesia juga blending dan blurring ternyata sama-sama jadi kayak dua hal ini ternyata nggak dibedain sama-sama blending namanya cuma dari yang aku tangkep dari berbagai sumber adalah blending itu seperti memburamkan banyak warna gitu jadi nyempelin banyak warna terus di blending ya sejauh ini itu yang aku tangkep sih mudah-mudahan teman-teman mengerti ya nah yang ketiga itu ialah color mixing nah color mixingnya bebas kan bisa warna apa aja kan bisa warna apa aja sebenarnya ini cuma sedikit pengetahuan aja sih kalau kalian gambar kalian bebas mau gambar apa aja dengan caranya gimana pun kayak it's okay gitu you don't have to worry about anything it's just a little knowledge from me so enjoy oh dan yang terakhir ini teknik kerik ya teman-teman teknik kerik nah setelah teman-teman menggunakan oil pastel teman-teman semua ketika udah gambar jangan lupa untuk dibersihin ya karena ketika kotor ntar yang keluar itu bukan warna yang teman-teman inginkan nah sekarang aku lagi gambar bunga dengan teknik blurring nah menggunakan cotton bud kenapa menggunakan cotton bud karena hasilnya lebih rapi ya nah sekarang color mixing dan blending gitu kalau teman-teman nanya bisa gak sih tekniknya itu digabungin gitu beberapa teknik bisa bisa contohnya itu nah yang terakhir blending dan layering jadi nge-blending beberapa warna dengan melayar beberapa warna maafkan kosa kata yang sangat terbatas ini but anyways that's that's for today thank you for watching semoga bermanfaat dan sohat selalu bye-bye have a good day bye-bye